Halo guys, welcome back to my youtube channel, kali ini akan kita bahas tentang apa saja tandanya bila mantan anda ini membenci anda Apa kabar anda? Saya doakan semoga seluruh sehat dan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun anda berada Untuk anda yang saat ini masih bertanya-tanya soal perasaan mantan anda seperti apa, kali ini akan kita bahas tentang apa saja tandanya bila mantan pasangan anda ini membenci kepada anda Tujuannya adalah supaya kita bisa menimbang sekaligus menempatkan diri, apakah bijak bila kita masih menginginkan sementara perasaan mantan sudah terbalik sama sekali Memang wajar jika setelah berpisah hubungan tidak seperti dulu, tapi kalau setelah berpisah masih malah menjadi sangat benci itu ceritanya lain lagi ya Langsung saja tanda yang pertama adalah bila mantan membenci anda adalah dia tidak mau menyapa ketika bertemu dengan tanpa sengaja Mending kalau suasananya sekedar jadi canggung antara mau tersenyum atau tidak Itu artinya jemariku bukan membenci, tetapi jika mantan pasangan anda ini rasa benci apapun dia tidak mau, pura-pura tidak melihat atau bahkan memalingkan muka Anda seapapun dia tidak mau membalas, kemudian untuk tanda yang kedua mantan membuang semua barang pemberian dari anda Dikembalikan tidak, diberikan kepada orang lain pun juga tidak, tetapi dibuang semuanya, tidak peduli wujudnya berupa apa Jenisnya apa saja, mana dan harganya pun berapa, semua yang berkaitan dengan anda akan dimusnahkan olehnya Lalu untuk tanda yang ketiga, semua media sosialnya yang anda akan di blokir tanpa terkecuali Termasuk pantak anda juga di blokir, sehingga anda tidak bisa menghubunginya lagi sama sekali Tidak ada keinginan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan anda Melihat update-an anda di media sosial pun dia tidak mau lagi, apalagi untuk berkomunikasi Lalu untuk tanda yang keempat adalah mantan anda sengaja menghindari anda dimanapun anda berada Biasanya bertemu, anda tidak mau lagi, kesana Kalau tadinya anda bergabung di suatu tempat, yang sama setelah berpisah dia memutuskan untuk keluar Bahkan kalaupun satu tempat kerja, dia rela pindah ke perusahaan yang lain Hanya supaya dirinya tidak perlu bertemu lagi dengan anda Dan pertanda yang terakhir, sudah jelas mantan merasakan benci luar biasa sampai terjadi pertengkaran yang hebat Dan sumpah serapah yang terlempar ke segala arah Kalau sudah begini, kebanyakan orang menjadi bertanya-tanya Apakah akhirnya bisa, bila kita mengharapkan mantan untuk kembali kepada kita Dalam keadaan sudah benci sekali Sudah kecewa, ibaratnya sudah terlanjur ada luka Sebenarnya dalam keadaan mantan terlanjur membenci, pertanyaannya bukan lagi apakah masih bisa atau tidak Tetapi soal apakah masih bijak, karena buat apa langkah bersama bila akhirnya saling menyakiti saja Kalau soal apakah mantan masih ada rasa, ya jelas masih Sebab rasa benci itu adalah sebuah rasa cinta, dan benci itu memang bertolak belakang Tetapi selalu hidup berdampingan, ibarat posisi mata uang, bedanya tipis sekali Karena itu, jika mantan membenci anda, sedemikian rupa, ya jelas bahwa dia memang pernah ada rasa Sebab seringnya, besaran cinta dan benci ini berbanding lurus Semakin besar cinta kita kepada seseorang, maka semakin besar pula benci yang bakal kita rasakan Bila suatu saat kita dikecewakan, lantas bagaimana bila memang dasarnya Kita masih sayang, apakah masih bisa diperjuangkan, meskipun mantan sudah berubah perasaannya Semoga berjodoh ya, secepatnya didekatkan kembali dengan orang yang anda inginkan Sampai disini saya sampaikan seputar apa saja tandanya bila mantan pasangan anda membenci anda Semoga dapat menjadikan pertimbangan tersendiri, akhir katan dari saya cukup sekian Terima kasih banyak telah menonton, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam rahayu